Kanker nasofaring adalah sebuah proses keganasan dengan terbentuknya sebuah tumor yang berada di lokasi nasofaring, dari nasofaring kita. Nasofaring itu sendiri adalah dinding paling belakang dari hidung kita. Jadi di sana terbentuk adanya tumor, jadi sebagaimana kita ketahui tumor itu sendiri bisa bersifat jenak maupun bersifat ganas. Nah ini disebut dengan kanker apabila sudah terbukti bila itu adalah jenis tumor yang ganas. Kalau untuk penyebab pasti terjadinya kanker, sekarang kita belum ada penelitian. Namun faktor resikonya yang paling tinggi pada kasus kanker nasofaring adalah karena merokok, kemudian adanya konsumsi ikan asin, di situ ada zat yang bersifat karsinogenik yang bisa memicu pertumbuhan kanker. Dan untuk yang merokok tadi itu baik orang yang merokok aktif ataupun yang merokok pasif. Jadi dua-duanya dapat terpengaruh beresiko untuk tumbuhnya kanker nasofaring. Jadi untuk gejala sendiri ya namanya tumor itu dia pertamanya kan akan tumbuh ukurannya kecil ya. Jadi karena lokasinya di belakang hidung mungkin pada saat awal pasiennya masih belum terlalu memberikan keluhan yang signifikan. Mungkin pasiennya sendiri juga nggak sadar. Karena dia masih tumbuhnya kecil, cuman kalau ukurannya sendiri sudah semakin lama semakin besar, Nah itu akan mengganggu fungsi struktur yang ada di sekitarnya. Salah satunya misalnya untuk ke telinga, telinga bisa ada keluhan rasa penuh. Karena di situ lokasi dari tumornya tadi berdekatan dengan muara namanya tuba istasius. Jadi muara yang ke saluran telinga. Jadi pasiennya bisa mengeruh adanya keluhan telinga terasa penuh. Kemudian apabila agak cukup besar juga pasiennya juga akan mengeruhkan adanya lendir yang keluar dari hidung dan itu biasanya bercampur darah. Jadi lendirnya ini bukan seperti perdarahan aktif ya, kayak orang minisan seperti biasa. Namun sering mengeluarkan lendir atau ingus tadi yang bercampur dengan darah. Kemudian juga selain itu untuk pendengaran juga bisa memberikan keluhan adanya tinitus atau telinga bendenging. Untuk stadium yang lanjut lagi, pasiennya karena ukuran yang besar pasti sudah ada rasa tersumbat pada daerah hidung. Dan sesuai dengan perjalanan penyakitnya, dia juga akan bisa menyebar, bisa sampai ada mengeluhkan adanya benjolan di leher. Kemudian juga untuk yang fase yang lebih lanjut lagi bisa menyebar ke area yang lain. Kalau rentang usia biasanya sih dulu masih usia 50, namun terakhir-terakhir ini udah usia muda juga banyak yang ditemui kasus kankernasofarin. Kalau dulu range di atas umur 40 tahun, kalau sekarang anak muda juga sudah mulai banyak ditemuin kasus dengan kankernasofarin. Kalau misalnya perbandingan antara perempuan dan laki-laki, maka itu lebih sering ditemui pada laki-laki ya. Jadi karena faktor sering merokok tadi, jadi meningkatkan risiko laki-laki yang lebih banyak terpapar untuk kankernasofarin. Yang penting kalau misalnya kanker itu prinsipnya kan memang tidak bisa 100% dibilang sembuh dari kanker. Jadi kita lebih menyatakannya sebagai kankernya terkontrol. Jadi setelah pasien yang menghidap kanker itu sudah diterapi berbagai macam, harus tetap follow up, follow up, follow up. Itu ada yang 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Nah itu akan dievaluasi kalau misalnya ternyata dia bersih dari kanker berarti ya dia bebas dari kanker gitu. Jadi tidak dinyatakan dengan angka kesembuhan. Nah kalau misalnya sudah terkena kanker, jadi sebenarnya prinsipnya adalah semakin cepat diketahui atau didiagnosis itu tentunya untuk perbaikannya atau kedepannya prognosisnya itu akan menjadi lebih baik. Jadi kalau misalnya baru didiagnosis ternyata dia sudah stadium lanjut, maka itu tentu tingkat kemungkinan untuk kesembuhan yang menjadi lebih rendah daripada yang stadium awal. Jadi kalau misalnya penderita atau ada yang mengalami keluhan seperti tadi, maka sebaiknya langsung datang kontrol ke dokter THT. Jadi untuk menentukan apakah benar itu karena prosesnya sendiri cukup panjang, harus dibiopsi dulu, kemudian berbagai macam pemeriksaan radiologi dan lain sebagainya. Dan itu juga membutuhkan waktu, jadi begitu ada keluhan sebaiknya langsung diperisakan ke dokter THT. Sekian penjelasan saya mengenai penyakit kanker nasofari, apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!